Kita sudah tiba di segmen terakhir, Pemirsa, Mas Ade, kritik apa yang bisa kita berikan kepada MK dan juga kepada Parpol terkait dengan topik kita pada hari ini? Iya, tentu saja kalau kita menempatkan pemberatasan korupsi sebagai prioritas, hal-hal macam ini justru kemudian tidak dinegasikan tentunya. Karena justru orang-orang yang punya track record buruk, orang-orang yang jelas telah mengkhianati kepercayaan rakyat, bukan kita hilangkan sama sekali, coba dibatasi. Dan ternyata kemudian partai menggunakan putusan MK ini sebagai justifikasi mereka untuk mendorong kandidat-kandidat yang track recordnya kurang baik tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan pernyataan Mas Tifa soal mereka sudah bertobat, kalau dosa sosial, tobatnya bukan cuma kepada Allah SWT, tapi juga meminta maaf kepada publik. Ini kandidat baru minta maaf setelah dia memencalonkan lagi. Yang penting kedua adalah soal sanksi sosial kepada mantan Nabi ini. Ini kayaknya tidak terjadi. Nah, dengan kondisi itu semua saya kira yang selain MK, Muzesi yang titik-kritik kami adalah partai politik yang harus diperbaiki, harus disehatkan. Kita semua harus punya kepentingan untuk menyehatkan partai politik. Karena partai tempat lahirnya para-para pejabat publik. Kalau partainya kemudian tidak sehat, demokrasinya tidak jalan, kaderisasinya tidak jalan, kaderisasi pejabat publik juga tidak akan jalan. Dan ini akan berbahaya bagi masa depan negara ini. Jadi, ya tidak ada jalan lain sekarang. Kalau kemudian MK sudah membuka ruang yang lebar, ya kita harus kuatkan partai, kita harus sehatkan partai. Supaya tidak sembarangan memilih, gitu ya. Rakyatnya juga ya. Dengan justifikasi meminta maaf kepada Allah SWT. Oke, baik Mas Adek. Mas FIFA, gimana nih? Pendidikan politik seperti apa sih yang Pak ingin berikan kepada rakyat? Kami percaya bahwa rakyat itu sudah cerdas untuk memilih. Dan beberapa pengalaman menunjukkan bahwa tidak semata-mata hanya soal uang kemudian rakyat memilih. Karena perilakunya kan juga bermacam-macam. Yang pertama. Yang kedua, memang putusan MK soal Bilgada ini sungguh-sungguh mengakitkan bukan hanya soal Nabi, tetapi juga soal Metahana dinasti. Nah, itu juga merubah konfigurasi politik yang ada di partai-partai politik. Idealnya memang ini supermasi hukum harus ditegakkan dan MK itu menjadi pengawal konstitusi. Yang tidak boleh multi-tafsir, tetapi tafsirnya tunggal untuk masyarakat bangsa dan negara. Dari partong, apakah ini juga akan menjadi koreksi ke depannya? Ya, kita akan mengkoreksi terhadap hal-hal yang menyebabkan bisa menjadi opini publik yang negatif. Dan yang kedua, proses demokratisasi itu juga akan terus kita kawal dengan perbaikan-perbaikan yang tentunya bisa memiliki manfaat buat masyarakat bangsa. Terakhir, Roh Mahfud, ini sudah putusan MK sudah mengikat, sudah final. Kita kuncinya sekarang di rakyat. Bagaimana? Ya, saya kira kalau rakyat sih tinggal bagaimana parkolnya sebenarnya tadi ya, memilih calon. Tetapi saya melihat sebagai instrumen hukum, saya kira ke depan masih bisa dibicarakan lagi. Karena misalnya dengan membuat undang-undang, jangan dikatakan itu sudah putusan MK, tidak bisa. MK sendiri banyak berubah-ubah putusannya. Misalnya tentang calon, apa dulu pemilu, pilkada itu pemilu atau bukan, putusannya berubah-ubah juga. Mengadili apa tidak, putusannya berubah-ubah juga. Ini juga, jangankan putusannya, kalau gitu, demi kemaslahan kita bisa ketemu lagi untuk menyiapkan undang-undang di depan. Ini ada pembatasan tertentu. Jangan sembarang nafti boleh dianggap langsung melakukan tobat sosial gitu. Ada yang berbahaya, juga potensi. Nah itu, saya agak beda Pak dengan soal petahana. Kalau orang keluarga petahana itu mau-mau calon kan dia tidak punya dosa apa-apa. Dia tidak minta lahir bersama petahana, masa hak asasinya ditutup sebelum melakukan sesuatu. Beda dengan narah pidana, dia sudah melakukan sesuatu. Intinya kita bisa siapkan instrumen hukum yang lebih mantap lagi ya. Baik, terima kasih banyak Pro Mahfud MD, Mas Fahyoga, dan juga Mas Ade Irawan atas waktunya. Kita harapkan nanti yang terbaik rakyat juga akan semakin cerdas dalam memilih pemirsa. Masih ada satu topik perbincangan yang akan dibahas oleh Iqbal Himawan dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Iqbal, silakan. Ya baik, terima kasih Silvia dan pemirsa. Kami akan kembali sesuatu lagi dengan pembahasan dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Mataplah bersama kami.